Hai selamat datang di Bobo di Mobil bersama Lucy dan Alvin Kami lagi di Pineng hari terakhir dan kita mau jalan balik ke Kuala Lumpur Tapi sebelum balik kita akan susurin Little India Untuk kasih lihat teman-teman kayak apa sih suasana Little India Nah di seberang ini adalah supermarket yang cukup besar, supermarket India gitu Kemarin kita lewat malam-malam ada musiknya, kenceng juga musik India gitu Tapi sekarang gak ada musiknya, tapi aku penasaran yuk kita lihat-lihat dalamnya Ternyata di dalam supermarket ini ada musiknya dan kenceng Jadi daripada kena copyright aku voice over aja Di sini aku nemuin sabun mandi yang wangi banget Wangi cendana atau sandalwood dan ini bener-bener dari India Ini unik juga ada sabun mandi dari kunyit Ini mungkin bisa bikin kulit jadi bersih dan kuning langsat nih Somehow aku ngerasa barang-barangnya unik-unik Jadi kayak pasta gigi nih Modelnya bukan yang mint-mint gitu wanginya Ini yang whitening dari rock salt Terus ada juga yang anti-cavity Bahannya dari clove oil Banyak body scrub juga, ngingetin aku sama Bali nih Tapi ini body scrubnya bukan dari India Ini dari United Arab Emirates Lumayan gede-gede loh dan harganya gak mahal Gak sampe 12 ringgit, ini 500 mili Variannya macem-macem, ada vanilla coconut walnut Ada coffee cocoa sama sugar Ada strawberry, ada carcoal, macem-macem lah tinggal pilih Kayak di pasar baru guys, ada baju-baju sari India gitu Ada tas-tas aksesori-aksesori Wah lengkap banget disini Mau baju hari-hari sampe baju yang mewah-mewah juga ada Ini wow, this is interesting And the flowers Ada bumbu-bumbu juga, sayur-sayuran juga Ada snack snack, buah-buahan Flowers everywhere Wah, ini lagi pada antri Ada bapak-bapak Ini orang India Bagi-bagi makanan Ini salah satu sudut kota Georgetown Yang menurut aku Eropa banget Kita lagi on the way ke pelabuhan By the way, kita mau nyeberang pake ferry Sekarang kita lagi jalan menuju pelabuhan guys Kita udah mau ke Klang Jadi kita mau nyeberang balik ke mainland Malaysia, talu ma Malaysia, yo talu ma Wih, ada cruise Besar cruise-nya Cruise dari mana tuh? Viking Ini area buat nunggu Jadi kalo penumpang-penumpang kapal ferry Masih nungguin ferry-nya belum dateng Bisa duduk-duduk disini dulu Santai, adem kok Tadi aku tanya beli tiketnya di mana Terus katakan tugasnya No ticket Free of charge Keren Kapal ferry dateng guys Kita mulai ngantri Tapi belum bisa masuk Jadi yang keluar dari kapal ferry duluan Rapih sih disini Setelah semua penumpangnya keluar Baru deh kita mulai masuk Mulai hujan lagi nih guys Jadi cuacanya dua hari terakhir di Pineng itu ya gitu Hujan, panas Hujan, panas Tidak, panas Meskipun gratis Kondisi kapal ferry-nya baik sekali AC-nya juga terawat dengan baik Ini masih dingin Kita udah sampai di sebrang guys Bye-bye Georgetown Kita langsung sampai di Pineng Central Jadi portnya ini langsung terhubung Dengan terminal bus Sekarang kita coba cari tiket ke KL Dan ternyata Pineng Central ini Bukan hanya menghubungkan ferry dengan bus Tapi juga dengan kereta api Enak banget ini praktis Buat yang gak bawa kendaraan pribadi ya Apalagi hujan-hujan gini Kita jadi gak perlu repot-repot cari grab Atau pindah-pindah ke tempat lain Untuk naik kereta atau naik bus Tuh di bawah Udah keliatan banyak bus Wah ternyata di Pineng juga Udah kayak mall loh ini Pineng Central Ada KFC lah Ada 7-Eleven lah Wah aman ini udah Kita udah gak usah kemana-mana lagi Paling makan disini sebentar Terus kita langsung cari bus Udah dapet bus tiketnya Enak kok experience beli tiket bus disini Gak pake ngantri Langsung dilayani dan cepet Wah disini ada locker-locker ya Kayak di Jepang Mungkin bisa sewa tuh Kita cek kamar mandi yuk Tisu ada ya Uh banyak kamar mandinya Dan kondisinya bersih nih Seperti biasa Separuhnya Toilet duduk Separuhnya lagi Toilet yang jongkok Ada vending machine ya Jadi praktis Kalau kita mau beli-beli minum Terus tadi aku janjian juga Ada anti-aim Kali ini bus kita delay Dan kelihatannya memang banyak yang delay Bukan cuma kita doang Uh yang kuning-kuning Ada keterangannya Itu delay-delay Kalau yang hijau on time Jadi mungkin karena cuaca ya Dari kemarin tuh hujan Terus Cuma di Pinang ini hujannya Enggak 100% hujan terus sih Jadi hujan berhenti Jadi kemarin kita tuh Masih bisa jalan-jalan Jam 1.15 Sekarang udah mau jam 2 Baru dateng busnya Delay kita kali ini Kali ini kita beli tiket yang ke Kuala Lumpur Tidak ke TBS Tapi kita ambil yang ke KL Central Untung ada toilet breaknya guys Ini aku udah mual banget Karena di bis kita dulu paling belakang Dan bener-bener ke banting-banting Ini drivernya lincah bener Pindah-pindah jalur Aduh mabok bener-bener dah Tapi ternyata Tidak semua rest area Di tol itu Ada minimarketnya Jadi kebetulan ini Kita bener-bener di stopin Cuma buat toilet break aja Gak bisa jajan-jajan Dan kali ini Bisnya itu transit-transit ya Jadi ini transit di Ipoh Ada beberapa penumpang turun Terus drivernya ngeberesin Bangku-bangku yang udah kosong Terus ada penumpang-penumpang baru deh Yang dari Ipoh Naik juga Sempat ada drama juga Tiba-tiba ada bule ngamuk-ngamuk Ngomong kasar gitu Ternyata dia AC di atas kepalanya itu boncor Jadi netes-netes terus Dia bilang dia gak bayar Untuk dihujanin Setelah 6 jam Yang cukup menyiksa Karena mual Akhirnya kita nyampe juga Ke KL Central guys Yeay Welcome back to Kuala Lumpur Disini kita mau nyobain Masakan Arab Jadi guys Stay tune Pastikan temen-temen Sudah subscribe Dan aktifkan loncengnya Kita akan bahas di video yang berikutnya Terima kasih udah nonton Dan sampai jumpa besok Bye-bye